Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Insam Muda Selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site Dan malam hari ini kita akan Bercerita pengalaman-pengalaman seram Dari Insam Muda yang sudah terhubung Di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Like dan komen dan ingat Jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini Sendirian Dan malam hari ini yang terhubung Di Spooky Phone Nightmare Site Ada Indra Halo Indra apa kabar Indra Halo Kak Dimas Baik-baik Alhamdulillah baik-baik ya Indra Asli tinggal di mana Indra Tinggal di Bandung Arca Manik Oke Dira Arca Manik Pengalaman apa yang ingin kamu ceritain Malam ini Langsung aja nih Kak Boleh Sebetulnya sih Cerita ini tuh Bukan dari penglihatan Indra nya langsung Jadi Sewaktu kecil Tinggal Masih Ikut di kontrakan Sama Mama ya Nah Jadi Ada suatu Ketika T Saya T Sakit 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 Demam Terus Nggak tahu kenapa Susah Nggak bisa bangun Tapi Ada penglihatan Tapi nggak bisa bangun Oke Ada kayak Tindihan Atau irep-irep gitu Kali ya Iya Tindihan gitu Nah Tapi Indra nggak Nggak lihat apa-apa Tapi emang susah bangun gitu Nah Ternyata Pas Ada yang ngebangunin Mama gitu Bangun Pas Waktu bangun Ya Dibawa keluar Diceritain Ceritain Terus Indra Mama Nanya Mimpi apa Terus bilang Nggak tahu mimpi Nggak tahu Nggak Tapi Emang udah bangun Tapi nggak bisa bergerak apa-apa Tapi yang dilihat Mama Yang dilihat Mama Saya tuh belum bangun gitu Nah Tapi Mama itu Ngeliat Di Sekitar Indra tidur Ada buta hijau Yang mau Apa Ngedeketin gitu Kalau Dicerita Dari cerita Mama Nah Dibawa keluar Ditenangin Nah Suatu Masih sakit kan Masih tinggal Masih ditinggal kontrakan gitu Nah Jadi Setelah kejadian itu Banyak Banyak Penampakan-penampakan yang terlihat Tapi Indra mah nggak bisa Ngeliatannya Dikasih tahu Oleh Mama Atau kakak Nah Waktu Dikontrakan gitu Ada Seperti Tetangga 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 saya Di atas Di atas Pintu kamarnya Kayak Ada kertas putih gitu Nah Tapi Itu Dari Kata kakak saya Nah Pas Waktu Sama kakak saya Diambil Kan Banyakan tuh Sama temen-temen SD-nya kan Waktu itu Pas diambil Dibuka tuh Kertas putihnya Kayak ada tulisan Arab-Arab Gundul gitu Nah Setelah itu Kejadian di Kontrakan itu Menyebar Nggak se Hanya Apa Nggak hanya Di kontrakan saya Juga Yang lainnya juga Nah Pas Lapor Ke Apa Ke Yang punya Kontrakan tersebut Emang Katanya Kontrakan itu Memang Ada yang bayar Ada yang ngebayarin Kontrakan itu Tapi Nggak pernah Ada orang yang Ngisi gitu Gitu Nggak pernah ada Dan Setau Keluarga Atau tetangga-tetangga Yang lain juga Kontrakan tersebut itu Nggak Apa Nggak pernah ada yang Keluar masuk Cuman Pasti tanya ke Yang punya kontrakannya Emang Sering bayar Apa Rajin bayar Tapi Dari Katanya Orang Keluarganya Gitu Tapi Dibiarin kosong Cuman tetap dibayar terus Gitu ya Nggak dijual Atau gimana Iya Kosong Bukan kosong sih Ada Alat Ada barang-barang Tapi Nggak ada Nggak pernah lihat Orang yang Yang nempatinya Gitu Iya Maksudnya dibiarin kosong Nggak ada yang nempatin Tapi dibayarin terus Gitu kan Di rumahnya Nah Terus Waktu-waktu kan Karena Waktu itu Mama saya Mama saya tuh Kerja ke Luar negeri Ke Arab Nah Saya Mama itu Waktu itu Nggak Nggak bilang Sama saya Sama kakak saya Mau ke Arab Tiba-tiba pergi kan Gitu Sama Saya Sama kakak saya Tidur di kontrakan Nah Kakak saya Lagi Ada pengajian Di masjid Saya tidur Nah Kata Terus Entah Apa Gitu Indrate Kan Dekat Dari rumah Bibi Kontrakannya tuh Nggak Kurang jauh Gitu Nah Kata Teteh saya Yang tidur Di rumah Bibi Ada Ngelihat Indra tuh Ngelindur Jalan Jalan gitu Kaka Eh Teteh saya Lagi Nyuci di atas Ngelihat ke bawah Ke balong Ada saya lagi Ngadap Ngadap ke Apa Ngadap ke balong Oke Kayak yang mau Ngejebur Lari tuh Kaka Kaka Turun Terus Disadari Kaget Eh Kenapa Di balong Langsung Dibawakan ke rumah Bibi Nah Mulai Mulai dari situ Udah Nggak Apa Nggak ada Nggak ada Gangguan Kekontrakan Kontrakan itu lagi Langsung Besokannya Pindah Dia tidur Di rumah Bibi Sampai sekarang Gitu sih Kalau cerita Horonya Mah Oke Berarti Dari Alaman Kamu nggak Nggak sadar juga ya Berjalan Tiba-tiba Sampai disitu Nah ketika Kamu tidur Dan Orang ngelihat Kayak kamu Ngelindur jalan Ke daerah balong Itu kamu Nggak ngerasain Apa-apa Berarti Nggak ngerasain Nggak mimpi Atau apa Gitu ya Iya Sekarang udah pindah Berarti Dari sana ya Iya Udah pindah Kalau Pas Begitu pindah Ke rumah Bibi itu Aman Nggak ada gangguan Ke diri saya sendiri Berarti Rumah itu Yang ada Sesuatunya ya Iya Nah Wah Sewaktu Saya pindah tuh Ada Kan Tetangga-tetangga juga Sekarang Apa Masih Ada Di Kena Apa Kena Teror Dari Penampakan-penampakan Itu Iya Dari kejanggalan Itu Banyak yang Protes-protes Akhirnya Tetangga-tangga itu Ngedobrak Isi Rumah Apa Isi kontrakan Itu teh Ternyata cuman Ada beberapa Alat Alat Sakra Kayak Kris Kayak gitu Seperti Alat-alat Pesugihan Gitu Oke Itu ada Di dalam Rumah itu Jadi bisa Dibilang Secara Penglihatan Ketika didobrak Ada Keris Ada benda-benda Pusaka Alat-alat Pesugihan Mungkin Rumah itu Jadi tempat Si sosok itu Atau sosok Yang Pesugihan Itu Didiamkan Atau Ditinggali Di situ Kayaknya Di rumah itu Bahkan Yang punya kontrakannya Juga gak tau Isinya Baru tau Pas waktu Dibdobrak Sama Tetangga-tetangga Yang lain Oke Jadi Makanya Banyak sekali Penampak-penampakan Yang terlihat Warga Kamu rasakan Mungkin pengaruhnya Salah-salah dari Tempat Atau rumah Yang dipakai Sosok Pesugihan Itu Wow Indra Terima kasih Banyak pengalamannya Indra Seru banget Oke Indra Terima kasih Indra Ya Sama-sama Kadimas Ngomongin Pengalaman Indra Yang Barusan Tadi Ternyata Ada Penyebabnya Kenapa Indra Sampai ini Diganggu Ampe warga Sekitar Juga Ternyata Ada Satu rumah Yang menjadi Biangnya Atau Tempatnya Sosok Atau Makhluk Itu Tinggal Yang Saya tahu Ketika ada Sebuah Pesugihan Atau Mungkin Pemujaan Sesuatu Terhadap Hal Yang Gaib Memang Ada Satu Tempat Yang Disiapkan Biasanya Memang Tidak Dimasuki Oleh Orang Lain Gitu Kecuali Si Pemilik Atau Yang Punya Aksesnya Itu Entah Mungkin Sebuah Rumah Atau Sebuah Kamar Yang Tidak Boleh Dibuka Oleh Siapapun Atau Bangunan Bangunan Yang Kosong Yang Ternyata Si Sosoknya Disimpannya Di Daerah Situ Jadi Tidak Aneh Kalau Misalnya Ada Satu Rumah Yang Katanya Ada Satu Pintu Yang Tidak Boleh Dibuka Nah Itu Biasanya Suka Timbul Kecurigan Wah Ini Jangan Jangan Tempatnya Buat Si Maluk Itu Apalagi Ada Satu Rumah Dibayarin Terus Kontrakannya Tapi Gak Pernah Ditinggalin Jadi Sebuah Pertanyaan Menarik Sekali Ceritanya Dari Indra Terima 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 Terima